Halo my friend welcome back again to my channel seperti biasa di channel ini gua bakalan share informasi penghasil kriptokrensi saldo dana dan e-wallet lainnya kepada kalian coy Oke untuk video kali ini gua bakalan share script lagi dan ini penghasil digibite ataupun DGB ya coy ya dan kalau misalnya membayar otongkannya gua belum tahu coy nanti gua bakalan coba tes live WD Oke sebelum gua review semuanya seperti biasa gua mau ritualan dulu coy langsung aja untuk keperluan yang kalian butuhkan kalian bisa cek di deskripsi ataupun pin komentar di bawah ya di sini gua sudah berada di tampilan dashboard dan kalian bisa lihat ah balance gua udah terkumpul sebanyak 210 token ya dan total withdraw itu nol energi nol dan dibawahnya juga nol ya dan kalau misalnya kita Scroll ke bawah sedikit kita bakalan menemukan namanya withdrawal ya jadi di sini ada keterangan kalian bisa baca dan terjemahkan sendiri yang dimana gua artikan dikit aja withdraw sangat instan cukup menekan tombol withdraw kalian akan menerima hasilnya ya jadi untuk satu token itu sebesar 5000 digibite satoshi nanti kita isi isi walet digibite kita dari faucet pay terus jumlah yang ingin kita WD Oke nanti aja gua bakalan tes WD di sini gua bakalan review dulu untuk bagian SC nya untuk manual faucet kita bisa lihat di sini untuk timernya itu lima menit sekali dan ada limit claim nya sebesar 50 kali sehari coy dan di sini gua gua sudah menyelesaikan kurang lebih setengah persen lah oke dan untuk chapter nya itu richapca yang dimana otomatis kalian harus memiliki namanya apk ya Nah kalau misalnya kalian enggak punya pk di sini masih ada menu auto faucet ya yang dimana auto faucet ini tanpa energi dan untuk rewardnya juga sama seperti manual faucet yaitu dua token lain tetapi perbedaannya di auto sama manual kalau di auto di itu satu menit sekali sedangkan manual tadi setiap lima menit sekali tetapi kalau misalnya kalian punya pk kalian bisalah masukin ya sambil hitung-hitung menambah pendapatan di website ini maksudnya pendapatan di akun kalian gitu coy ya dan untuk store linknya dia itu masih nol ya oke langsung aja gua bakalan coba review untuk bagian SC nya kalian cari file yang udah kalian download di sini gua buat di auto Oke terus kalian ekstrak ya kalau misalnya kalian pakai mt-manager kalian buka dua sesi kayak gini coy di satu folder yang sama satu tempat pet ya langsung aja kalian buka isi file zipnya dan disini kalian tahan lama dan ekstrak Oke nanti dia bakalan muncul file baru langsung aja kita tahan lama kita properti dan untuk induknya kita salin ya tahan lama coy dan kita langsung buka alat tempur kita yaitu thermux kita ketikan awal CD dan spasi dan paste yang udah kita salin tadi dan jangan lupa kalau misalnya muncul di belakang bot.php kita hapus dulu coy dan enter terus kita ketikan lagi php spasi bot.php coy dan enter lagi dan disini kita tunggu dia lagi connect ke server ya coy ya Oke dia udah berhasil connect ke server nah disini kita salin dulu untuk alamat key-nya ya gua selalu rekomendasikan buat kalian pakai namanya browser ini bukan promosi tapi memang mantap coy ya kita paste dulu kalau misalnya kalian pakai namanya metode bypass untuk password ini dia itu bakalan error coy jadi kalian harus manualan coy itung-itung kalian eh mensupport gua lah coy ya biar ada penghasilan buat kuota coy ya nah disini kita bakalan disuruh gua nunggu 20 detik gua nunggu 20 detik gua bakalan skip dulu untuk bagian ini Oke kita klik dua kali gua usah dua kali juga bisa sih disini kita go to link kita tunggu lagi 20 detik ya oke kita klik lagi dan gotung go to link lagi dan disini kita Scroll kebawah kita tunggu timernya kurang lebih 5 detik ya Oke Oh ini coy yang dibawah ini ya nggak kelihatan cuk kita get link nah disini udah muncul ya untuk passwordnya langsung aja kita salin dan kita tempel di bagian cittermox kita paste enter dan password is correct dan disini kita nunggu dia bakalan dialihkan ke YouTube seperti biasa kalau misalnya kalian suka dengan konten gua jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk semua ya coy ya supaya saya gua makin semangat dan makin ngaceng coy ya Nah disini kita ambil dulu kukinya menggunakan http kanari Oke kita aktifkan dan disini gua matikan dulu kalau udah ngambang ya eh langsung kita pergi ke browser ataupun website yang ingin kita capture coy oke kita aktifkan lagi kanarinya dan kita refresh server host dan pilih domain websitenya Nah kita tunggu disini jaringan gua ngelag dan kanarinya juga belum merespon Oke udah berhasil ke capture langsung aja kita matikan kanarinya dan kita filter server host terus dan pilih dan pilih domain websitenya nah kita ambil cookie di bagian dashboardnya tadi dan kita salin kita buka thermux kita paste oke disini kita ambil dulu untuk user agent udah kita paste lagi dan disini ada keterangan input your apk coy disini kalau misalnya kalian punya apk kalian bisa masukin untuk menjalankan menu nomor satu tadi manual faucet ya dan kalau misalnya kalian enggak punya apk kalian cukup enter aja coi kalian kosongin disini gua kasih contoh dulu kalau misalnya enggak punya apk ya nah disini akun balance gua udah kebaca begitu juga yang lainnya ya dan udah ada sih keterangan di bagian nomor satu ini apk oke disini gua bakalan coba nomor dua yang tanpa apk ya karena auto faucet dan tanpa energi coy sembari menunggu nomor dua ini gua bakalan kasih tunjuk dulu respon nomor satu kalau misalnya kita enggak punya apk gua jalanin ulang eh semua menunggu ini gua skip dulu ya oke disini gua pilih nomor satu yang kalau misalnya tanpa apk dia bakalan muncul notifikasi apk tidak ditemukan jadi kita harus input apk ya dan gua cek dulu nomor dua nomor dua itu sudah berhasil ya di sini udah ada keterangan rewardnya Oke disini gua bakalan kasih tunjuk lagi kalau misalnya kita punya apk ya jadi gua bakalan skip dulu masukin apk nya oke coy disini kita tes dulu nomor satu ya yang kalau misalnya misalnya pakai apk ya di sini kita tunggu dia nggak ada notif seperti yang tadi ya apk tidak ditemukan malahan dia processing coy jadi kita harus tunggu gitu nah mungkin disini gua bakalan skip kalau misalnya processing terakhir oke gua bakalan skip dulu dan disini kita udah bisa lihat nomor satu udah berhasil ya itu kalau misalnya kita punya apk coy ya dan yang awalnya klaim live gua aduh enggak muncul ya jadi intinya udah berkuranglah dan berhasil ya coy ya dan kita lihat lagi nomor enam eh nomor enam nomor dua tadi auto pocet yaitu berjalan dengan lancar coy oke sekarang langsung aja gua bakalan coba tes live WD gua matikan dulu ya coy ya seperti biasa gua selalu rekomendasikan kalau misalnya ingin WD itu kita harus matikan dulu SC yang berjalan oke di sini kita ke websitenya tadi jumlah token gue itu 210 ya gue isi dulu 20210 dan kita tempel untuk address kita dan WD good job successful withdraw ya kita Scroll ke bawah di sini enggak ada ya Hai sini udah ada total withdraw ya langsung kita cek lagi ke faucet P gua oke di sini oke dan berhasil ya coya 0,01 digibite yah wah lumayan coya langsung aja kalian garap sekarang gua mau closing akhir kata gua ngucapin terima kasih banyak dan dimanapun kalian berada apapun pekerjaan kalian semoga kalian sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan yang maesah Arara gambar gambar-gambar see you bye bye and I love you waaah